Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Zaman sekarang, powerbank udah kayak penyambung nyawa ya. Oke, kedengarannya berlebihan, tapi sebenarnya nggak juga sih. Coba kalian bayangin, kalian baru sampai mal dan mau scan barcode untuk masuk. Tapi, tiba-tiba, ya habis deh baterainya. Apa yang akan kalian lakukan? Pulang? Berharap baterai HP keisi sendiri? Seandainya ada powerbank, kalian nggak perlu galauin pilihan itu. Tapi, kalian pernah kepikiran nggak sih, apa itu powerbank? Dan kenapa benda ini bisa menyimpan listrik buat ngecas handphone kita? Yuk, kita simak video berikut ini. Kalau bank, biasanya nyimpen duit. Nah, kalau powerbank itu nyimpen apa? Nyimpen energi listrik alias baterai. Dengan bantuan teknologi canggih yang namanya kabel, energi listrik itu bisa kita salurkan ke ponsel kita saat dibutuhkan. Nah, dari fungsi baterai ini, kalian bisa belajar sebuah komponen listrik lain yang namanya kapasitor. Sebenarnya, baterai dan kapasitor itu hampir sama lho, karena mereka sama-sama punya kemampuan untuk menyimpan daya listrik. Bedanya, baterai bisa nyimpen energi yang lebih banyak daripada kapasitor saat ukuran fisik mereka setara. Tapi, kalau soal kecepatan nyalurin energi listrik, tentu kapasitor masih lebih unggul daripada baterai. Perbedaan lainnya adalah, baterai nyimpen energi potensial dalam bentuk energi kimia. Sedangkan kapasitor menyimpan energi potensial dalam bentuk medan elektrostatika. Nah, sekarang coba kita lihat bentuk kapasitor. Oke, adik-adik. Kapasitor itu terdiri dari dua lempeng konduktor bermuatan sama besar, namun berbeda jenis, yang berdiri sejajar tapi tidak menempel. Nah, di antara dua lempeng tersebut, ada ruang yang diisi oleh penyekat berupa bahan isolator seperti kertas, mika, keramik, atau hanya ada udara. Waktu sebuah sumber tegangan dihubungkan dengan kapasitor, maka tiap lempeng kapasitor akan menerima muatan yang berbeda. Jadi, satu lempeng bermuatan positif, dan lempeng lainnya bermuatan negatif. Artinya, kapasitor ini mendapatkan muatan sebesar Ki yang besarnya sebanding dengan beda potensial antara dua pelat, yaitu V. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kapasitor ini bisa menyimpan listrik. Nah, besaran kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan ini kita sebut kapasitansi, C, yang dinyatakan dalam satuan farad atau F. Hubungan antara besar muatan, beda potensial, dan kapasitansi sebuah kapasitor ini bisa ditulis menjadi satu persamaan ini, Ki sama dengan C kali V. Dengan Ki adalah besar muatan, C adalah kapasitansi kapasitor, dan V adalah beda potensial. Pada sebuah kapasitor, kapasitansinya nggak dipengaruhi oleh nilai V dan Ki, tetapi bergantung pada luas penampang, jarak antar pelat, serta material yang memisahkan kedua pelat itu. Jika penyekatnya adalah udara, maka berlaku rumus ini, di mana epsilon 0 adalah permitipitas ruang hampa yang besarnya sebesar 8,851 x 10-12 kolom kuadrat per newton meter kuadrat. A adalah luas penampang, dan D adalah jarak antar pelat. Tapi kalau penyekatnya berupa bahan isolator atau disebut juga dielektrik, rumus kapasitansinya berubah menjadi seperti ini. Dengan K tentunya adalah koepisien bahan dielektrik. Sama kayak komponen resistor yang kita pelajari di video sebelumnya, kapasitor juga ternyata bisa disusun secara seri maupun paralel dalam sebuah rangkaian elektronika. Pada rangkaian seri seperti ini, kapasitor punya beberapa karakteristik. Yang pertama, jumlah muatan listrik yang tersimpan dalam rangkaian memiliki persamaan IS sama dengan CS kali V. Kedua, masing-masing kapasitor menyimpan muatan yang sama. Ketiga, ujung-ujung kapasitor punya beda potensial yang ngebagi tegangan total pada sejumlah kapasitor yang ada dalam rangkaian. Jadi, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah VV yang lainnya. Nah, nilai masing-masing tegangan kapasitor itu bisa dicari dengan rumus ini. Pada kapasitor yang tersusun secara seri, nilai kapasitansi pengganti bisa dicari dengan rumus ini. Sedangkan, pada rangkaian paralel yang seperti ini, karakteristik kapasitor yang pertama yaitu jumlah muatan listrik yang tersimpan dalam rangkaian bisa dicari dengan menggunakan rumus KiP sama dengan Ki1 tambah Ki2 tambah Ki3 tambah Ki-Ki-Ki yang lainnya sesuai dengan jumlah kapasitornya. Nah, untuk mencari masing-masing muatan yang tersimpan dalam kapasitor, kalian dapat menggunakan rumus ini. Rumus tadi dapat digunakan karena karakteristik yang ketiga adalah ujung-ujung kapasitor memiliki beda potensial yang sama. Nah, adik-adik terakhir, kapasitansi pengganti kapasitor yang disusun secara paralel dapat dicari dengan rumus CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah CCC yang lainnya sesuai dengan banyaknya kapasitor. Setelah kita paham prinsip kerja kapasitor, kita bisa belajar juga prinsip kerja dari sebuah powerbank. Nah, di dalam powerbank ada baterai yang disusun seperti kapasitor. Bisa berbentuk seri, paralel, atau campuran. Dengan menyusun kapasitor atau baterai secara paralel, maka akan semakin besar kapasitas penyimpanan listriknya. Kalau dalam konteks powerbank, besarannya adalah MAH. Pernah lihat ya? MAH atau miliampere hour adalah banyaknya arus yang mengalir setiap jamnya pada sebuah perangkat elektronika seperti powerbank. Jadi, misal sebuah powerbank ini punya daya sekitar 10.000 miliampere hour atau MAH. Artinya apa? Artinya, dia bisa digunakan untuk memasuk arus listrik hingga 10.000 miliampere selama satu jam. Semakin besar arus yang mengalir setiap jamnya, maka daya pada powerbank akan cepat habis. Besar kecilnya arus yang mengalir setiap jamnya dipengaruhi oleh besarnya daya yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik yang terpasang pada powerbank. Tentunya, semakin besar dayanya, semakin besar arus listrik yang dialirkan. Oke, itu dia cara kerja kapasitor dan juga baterai pada powerbank. Yang keduanya digunakan untuk menyimpan muatan listrik untuk kemudian dikeluarkan kembali. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa ya, charger HP-nya sebelum keluar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.